Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali berpamitan dan juga minta maaf ke masyarakat saat mengunjungi Pasar Delimas dari Serdang, Sumatera Utara. Jelang porna tugas, Jokowi kerap menyampaikan salam perpisahan di setiap kunjungannya dalam saat menemui masyarakat. Sesampainya di Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, Presiden Jokowi Dodo langsung menyapa warga. Jokowi juga membagikan kaos dan bingkisan kepada warga yang telah lama menunggu kedatangannya. Jokowi kemudian menyapa para pedagang dan memantau harga bahan-bahan pokok. Selain itu, Jokowi berpamitan karena akan segera purna tugas. Jokowi menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang kurang berkenan. Sejumlah pedagang pun terharu karena bisa bertemu dengan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Salah satunya Malisa yang menangis usai disapa oleh Jokowi. Jokowi Dodo langsung menyampaikan permohonan maaf jika ada kebijakan yang berkenan. Sebelumnya Presiden Jokowi juga berpamitan kepada masyarakat saat berkunjung ke Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Senin lalu. Tak lupa, Jokowi meminta maaf jika ada yang merasa kecewa dengan kepemimpinannya selama 10 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Selain menyapa warga, Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai dan bingkisan kepada pedagang pasar. Dari Deliserdang, Sumatera Utara dan Surabaya, Jawa Timur, Amiruddin Yuda Prawira, AINews melaporkan.